Intro Salam Pemirsa Setidaknya 10 ahli teori dan profesor maksis yang sudah lanjut usia di Tiongkok telah meninggal dunia satu demi satu dalam periode 2 bulan dari 3 Januari hingga 2 Maret 2024 termasuk Chin Hui Ming Anggota Akademi Ilmu Sosial Tiongkok CASS dan Mantan Direktur Biro Teori Departemen Propaganda Partai Komunis Tiongkok PKT Su Chong Wen Anggota CASS dan Ahli Dalam Sejarah Filsafat Marksis dan Cui Kui Tian Direktur Institut Sosialisme Kotemporer di Universitas Santong Chin Hui Ming 89 tahun Mantan Direktur Biro Teori Departemen Propaganda dan Mantan Direktur Institut Pemikiran Marksisme-Leninisme Mao Zedong meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2024 di kota Sanya karena sakit Lahir pada Desember 1934 publikasi utama Chin termasuk Perubahan Besar Marks dalam Perspektif Sejarah Sejarah Filsafat Marksis dan Sejarah Teori dan Realitas Sosialisme dan Studi Tentang Sistem Teoriti Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok Su Chong Wen, 93 tahun Anggota Kehormatan CASS dan Mantan Direktur Kantor Penelitian Sejarah Filsafat Marksis meninggal dunia pada 26 Februari 2024 di Beijing karena sakit Lahir pada Juli 1930 Su terlibat dalam penelitian tentang Sejarah Filsafat Marksis Maksisme Barat, Sosialisme Demokratis, Teori Teng Xiaoping dan Sosialisme Ilmiah Karya-karya utamanya meliputi Maksisme Barat, Studi tentang Teori Maksisme Barat, Analisi Sosialisme Demokratis, Beberapa Masalah Sosialisme Kontemporer, Pengalaman Histori Sosialisme Internasional dan Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok, Sosialisme dan Kapitalisme pada Pergantian Abad dan Sudut Pandang Sosialis dari Trend dan Aliran Pemikiran Asing Utama di Dunia Modern Dia adalah editor utama dari seri buku berjudul Seri Penelitian Tentang Maksisme dan Sosialisme di Negara-Negara Asing Chong Yuren, 97 tahun Seorang ahli dalam studi filsafat Jerman Penerjemah dan Profesor Emeritus dari Universitas Renmin Tiongkok meninggal dunia pada 2 Maret 2024 di Beijing Lahir pada Maret 1926 Ia adalah seorang penerjemah kelas untuk para ahli Soviet di Departemen Maksisme-Leninisme Dasar dan Departemen Filsafat Universitas Renmin Dia terlibat dalam studi teori empiris dan filsafat teoritis Eropa Filsafat Klasik Jerman dan Filsafat Jerman Modern Dan dia menerjemahkan dan mengedit buku-buku teks tentang sejarah filsafat Maksis dan sejarah filsafat Eropa Dia juga telah menerbitkan banyak makalah Termasuk teori alienasi dari Hegel hingga Marx Chong adalah penerima tunjangan khusus dari Dewan Negara PKT Cheng Yawusin, 93 tahun Seorang profesor di Beijing Normal University Dan mantan Wakil Direktur Masyarakat Penelitian Pendidikan Asosiasi Pendidikan Tiongkok Meninggal pada 2 Maret karena sakit Cheng bergabung dengan Organisasi Bawah Tanah PKT pada 1948 Dan pergi ke Moskow pada tahun 1956 untuk belajar di Departemen Penelitian Institut Pedagogis Lenin Memperoleh gelar ahli Madya Ilmu Pendidikan Dia memulai karir mengajar dan penelitiannya di Beijing Normal University pada 1979 Obituari resminya memujinya karena telah memberikan kontribusi yang unik di bidang pemikiran pendidikan Marxis Cui Kuitian, Direktur Institut Sosialisme Kontemporer di Universitas Santong Meninggal dunia pada 20 Februari 2024 di kota Chinan, Provinsi Santong pada usia 64 tahun Cui juga merupakan anggota kelompok peninjau akademik dari Komite Gelar Akademik Dewan Negara Anggota tetap Asosiasi Sosialisme Ilmiah Santong Dan anggota komite khusus sosialisme luar negeri dari apa yang disebut Asosiasi Sosialisme Ilmiah Berita selanjutnya Marksisme dan Setanisme Richard Wurmbrande Seorang pendeta Rumania dan pahlawan Perang Dunia II yang dipenjara dan disiksa oleh rezim komunis Rumania Menulis buku Marx dan Setan Di mana ia mencatat bahwa Karl Marx, pendiri ideologi Marxisme, adalah seorang Kristen di tahun-tahun awalnya Tinjauan lebih lanjut terhadap literatur Marx mengungkapkan bahwa Marx memilih tujuan spiritual yang dinyatakan dalam karya-karyanya Dan bahwa Marx mengatakan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan setan untuk melemparkan seluruh umat manusia ke dalam neraka Dalam sebuah puisi berjudul Doa Seorang Yang Putus Asa Marx menyatakan untuk membelas dendam kepada Tuhan Yang merupakan doktrin tertinggi dalam setanisme dengan karya-karyanya Yang membuatnya menjadi jurubicara ideologi setan di dunia Seperti halnya dalam Alkitab Di mana setan dikenal dengan kebohongan dan tipu dayanya Marx menggunakan kebohongan dan tipu daya yang sama untuk mengarang apa yang disebutnya teori komunis Yang ditulis dengan tujuan menghancurkan manusia secara spiritual dengan mencampakan Tuhan Banyak ahli telah mencatat bahwa ideologi Marx Pada kenyataannya, memodernisasi doktrin setan Membungkus setanisme dengan jubah politik komunisme untuk menyembunyikan watak aslinya Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang meninggalkan Tuhan Dan menuruti keinginan mereka dengan mengorbankan diri mereka yang lebih baik Meninggalkan kehidupan yang bermoral dan bernilai Cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya